Hari kelima jilibili di Labuan Bajo. Hari ini kita sunrise piknik breakfast with view dari pelataran Komodo. Mengawali hari di puncak Bukit Amelia. Tadinya lokasi breakfastnya di Bukit Sylvia. Tapi karena hari kedua kita di Labuan Bajo kemarin sudah trekking buat lihat sunrise di sana, jadi kita request tempat lain ke pihak pelataran Komodo. Bukit Amelia ini tidak jauh dari Bukit Sylvia dan menurut aku jalur pendakiannya lebih mudah dibanding Bukit Sylvia. Ini pengalaman pertama untuk jilibili melihat sunrise sambil menikmati secangkir teh hangat. Menikmati pemandangan sambil menyantap sarapan. Untuk harga sunrise piknik breakfast ini Rp 550.000 per orang. Dan untuk anak-anak dikenakan Rp 275.000. Menunya menurut aku banyak banget. Ada sandwich, ada buah, kopi, teh, roti, pastel, pokoknya banyak banget. Dan yang pasti ini menjadikan kenangan yang tak terlupakan. Jadi ada tiga orang dari pihak pelataran Komodo yang ikut naik ke atas. Jadi dia membantu untuk foto, video, dan mengambilkan makanan. Sekitar pukul 7.30 matahari sudah tinggi dan sudah terasa panas. Jadi kita balik ke hotel. Nah kalau di pelataran Komodo ini kita diperbolehkan untuk sarapan kembali di hotel. Nah Jili Bili memilih sarapan bubuk. Untuk sarapan di hotel berlokasi di restoran Atlantis on the Road. Jili Bili sempat merekam anak ikan hiu dari atas dermaga. Setelah selesai sarapan kita kembali menikmati fasilitas di hotel. Jadi disini kita bisa bermain paddleboard, atau berenang, atau bermain ayunan di pinggir pantai. Ada staff yang selalu berjaga di pinggir pantai. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau anak-anak bermain paddleboard. Hari ini kita sewa mobil lepas kunci. Jadi kita nyetir sendiri. Dan untuk makan siang kita mau coba pondok maicengo yang ada di Labuan Bajo. Pondok maicengo ini termasuk tempat kuliner recommended di Labuan Bajo. Restoran yang menyediakan berbagai macam makanan. Dan platingnya juga menarik, terus harganya juga terjangkau. Konsepnya bagus, jadi banyak ruang terbuka disini. Di bagian atas untuk outdoor, dan kalau mau yang AC ada di bawah. Nah jadi di bawah itu ada satu tempat yang jual es grim gelato. Dan kalau kesini wajib banget beli itu. Kayaknya dari kemarin aku keliling Labuan Bajo, cuman disini yang jual es grim gelato. Harga es grimnya seingat aku mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Dan favoritnya adalah Black Dragon. Waktu jili-jili kesini cukup ramai, jadi harus reservasi dulu. Mungkin karena lokasinya sangat strategis dan dekat dengan bandara. Setelah kita makan di Mecenggo, kita akan menuju ke Mulini Resort. Salah satu hotel terbaik juga di Labuan Bajo. Jadi jangan lupa subscribe untuk video berikutnya. Thank you for watching. Bye!